Oke, setelah kita berhasil meng-init project next-nya Dan kita buka menggunakan text editor kusukan kita Dan di sini saya menggunakan text editor film Silahkan teman-teman gunakan text editor yang biasa teman-teman pakai Atau yang biasa teman-teman gunakan Nah, untuk struktur folder dari Next.js sendiri Kurang lebih seperti ini Ada .git Lalu ada public Public ini digunakan untuk menyimpan static aset kita Lalu ada src Lalu di sini kita akan langsung masuk ke bagian package.jsonnya Nah, kalau kita intip Di sini sudah ada beberapa script yang bisa kita running Ada dev, build, start, dan juga lin Nah, di sini kita akan langsung merunning aplikasi Next.js kita Dengan menggunakan script dev ini Oke, di sini saya akan coba running dengan menjalankan perintah npm run dev Oke, kalau setelah kita merunning perintah npm run dev Maka selanjutnya Next akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 3000 Di sini kalau teman-teman intip ada URL-nya yang bisa kita langsung klik Nah, ini merupakan tampilan default dari project Next.js nya Kalau teman-teman penasaran tampilan ini datang dari mana Kita akan langsung intip ke bagian project nya Jadi, di sini kita akan buka lagi text editor nya Nah, tampilan tadi berasal daripada file app File page.js yang ada di dalam folder src.app Kita akan langsung buka filenya kurang lebih tampilannya seperti ini Kita akan coba hapus Dan akan buat sebuah div baru Lalu di sini ada tag h1 Misalkan home page Untuk image dan CSS nya Karena kita tidak perlu, kita akan hapus saja Oke, setelah kita simpan Sekarang kita akan balik lagi ke bagian aplikasinya Dan sekarang tampilannya sudah berubah Di sini ada tulisan home page yang barusan kita tambahkan tadi Lalu untuk background-nya di sini By default, dia hitam Kita akan coba rubah Itu datang dari mana Itu datang daripada layout.js nya Di sini saya akan coba matikan Untuk global CSS nya Kalau sekarang teman-teman lihat Tampilannya adalah tampilan scratch ya Ada background-nya itu putih Lalu di sini ada tulisan home page Nah, jadi kurang lebih untuk struktur folder next nya Seperti ini teman-teman Lalu di sini kalau kita intip Ada public, ada src Lalu ada slash app yang nantinya Semua kode yang kita buat Kita akan letakkan pada folder src ini Lalu kalau public ini untuk menyimpan static aset kita Lalu ada csconfig Ada nextconfig Dan juga ada package Dan untuk merunning aplikasi next.js kita Kita bisa menjalankan perintah next dev Atau menggunakan script npm run dev Selanjutnya kalau kita menjalankan komen tadi Next.js akan membuat Membuatkan local server untuk kita di port 3000 Dan kurang lebih Nanti kita akan coba main-main Kurang lebih seperti itu untuk struktur folder Dan juga cara menjalankan atau merunning project next.js kita Nah, kita akan lanjutkan ke bagian lainnya Atau berkenaan lebih jauh dengan next.js Sampai jumpa di video selanjutnya